Kita beralih ke informasi lain, pemerintah Indonesia dan Myanmar bekerjasama untuk pembangunan rumah sakit Indonesia di negara bagian Rakhine. Rumah sakit Indonesia yang diharapkan dapat beroperasi 2018 mendatang akan dihibahkan ke pemerintah Myanmar. Hubungan diplomatik antara pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Myanmar bisa dikatakan berjalan dengan baik. Salah satunya yakni ketika tahun 2017 ini, awal 2017 ini, kedua pemerintahan ini menyepakati pembangunan rumah sakit Indonesia di Sitwe, Rakhine State. Proses pembangunan rumah sakit Indonesia di Rakhine State, Myanmar pun berjalan tahap demi tahap. Tahap pertama yakni dimulai sejak Mei kemarin, meliputi pengerukan dan peninggian dasar pengunan telah rampung. Sementara tahap kedua yakni meliputi penyempurnaan fondasi ditargetkan selesai pada Oktober mendatang. Diharapkan rumah sakit Indonesia ini dapat beroperasi sempurna pada 2018 mendatang. Dan ini betul-betul kerjasama melalui channel pemerintah dengan pemerintah, dengan pendanaannya dari masyarakat Indonesia, PMI, ada dari kelompok kalangan muslim di Indonesia, Mersi dan juga Walubi. Dan itu adalah representasi dari Indonesia dan yang menyelenggarakan atau yang terlibat dalam proses pembangunan dari mulai tukang yang dibawa sampai kontraktornya itu orang-orang setempat dan semua terwakili. Ada yang muslim, ada yang imigran, ada yang penduduk setempat. Jadi itu esensi dari all inclusive. Semua terlibat untuk semua dan melayani semua. Rumah sakit Indonesia di Rheinstedt akan berdiri di atas tanah seluas 10.000 meter persegi milik pemerintah Myanmar yang diibahkan untuk pemerintah Indonesia. Pembangunan rumah sakit ini menelan biaya 25 miliar rupiah yang didapat dari sumbangan pemerintah Indonesia, masyarakat Indonesia dan juga sejumlah organisasi masyarakat Indonesia serta Mersi yang akan ditunjuk sebagai pengelola rumah sakit tersebut. Di sisi lain rumah sakit ini nantinya akan diibahkan dari pemerintah Indonesia untuk pemerintah Myanmar. Malaysia Megawati, Yangon, Myanmar.